Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kawan-kawan semuanya Di hari ini tanggal 5 April 2020 ya Menginformasikan kepada saudaraku semuanya Dimanapun ada ingin berpergian Untuk hari ini cuaca di daerah sekitar Antawamang Sangat kabut ya, kabut sangat tebal sekali Kabut lagi turun ini Dan Anda bisa lihat sendiri Kita jarak pandang kita sangat dekat sekali Sekitar 15 meter seperti ini Gak nampak dimana-mana pun Dimana teman-teman sekitaran kita Jadi hati-hati untuk semuanya ya Hati-hati, nyalakan lampu Jaga jarak aman Dan berpergian Karena Tidak sekali ini Sudah Hampir jam 9 pagi Tapi Kuacanya Seperti ini Masa kalian lihat Ya ini perlu hati-hati Elektra, gak usah kebutuh-butuhan Gak usah injak gas kuat-kuat ya Santai bro, santai Beteng Ini kalau seperti ini Kalau gak hati-hati Bahaya Karena simpangan Gak nampaknya dari sana Kalau simpangan Simpangan itu Gak nampak Jadi harus menyerahkan lampu Seperti itu Ini bukan di jalan terayanya Kita akan ketahuan Yang ini Seperti ini Ini keadanya Setiap sekalian Berhati-hati Gak nampak Sangat dekat Ya Dan Ini masih Dalam situasi Physical distancing Ya kawan-kawan Ya Jadi Menghibur Untuk Kawan-kawan semuanya Dimanapun Anda berada Jaga selalu kebersihan Sesering mungkin Suci tangan Dan imbuan pemerintah itu Untuk Di rumah saja Kalau gak ada Keperluan Ya Atau Gak ada keperluan Kalau ini Saya gak keperluan Karena nganter Nganter Sembakau Jadi ada keperluan Kalau gak ada keperluan Ya di rumah saja Kalau pulang dari Nganter Sembakau itu Saya juga Di rumah saja Gak pernah Pergi kemana-mana Itu Karena dengan Imbuan pemerintah Untuk menekan Penyebaran Virus itu Jadi Dibisakan Jangan Jangan lagi Untuk sementara Waktu Berkumpul Atau Bergerombol Dengan banyak orang Di suatu tempat Itu Dan Untuk Selalu Menjaga Kebersihan Sesering mungkin Suci tangan Pake sabun Itu Kondisi kita Selalu Tersih Dan Insyaallah Kalaupun Ada-ada virus yang menempelkan Cepat Larut Hilang dengan air sabun itu Nah ini Semakin naik kita Seperti ini Semakin Semakin Pekat Kabutnya Sebenarnya Keluar rumah itu Kalau gak ada kepentingannya itu Saya juga takut Takut Karena Walaupun di sini itu Masih aman Di wilayah tamang Masih aman Tapi Yang gak tahu Namanya Pasar itu Tempatnya Orang dari manapun Lewat Segedar singgah Belanja Orang dari mana Saja Kita gak tahu Makanya Walaupun di pasar Saya juga Jaga jarak Dengan Dengan Orang lain Apalagi yang Saya tidak kenal Gak usah nempel Gak usah deket-deket Jaga jarak lah Sekiranya Dua meter Atau Satu setengah meter Gitu Dan Sekarang kan Di mana-mana itu Di pasar itu kan Dikasih Tempat suci tangan Ya Itu Walaupun Itu sebenarnya Dari Eh Dari Awalnya gak ada Dari itu Hikmah dari Adanya Virus corona Disamping itu Merugikan Orang banyak Ya Dampaknya itu Terasa sampai Dari Dari Atasan sampai Bawahan Yang benar-benar bawah Sekali Dampaknya Tapi Di balik itu Ada Hikmahnya Jadi Kita Diajarkan Kita Diajarkan Untuk hidup bersih Cuci tangan Dengan Sabun Sesering mungkin Terus Diajarkan Untuk Tidak Sembarangan Masuk ke Tempat Orang Tidak Sembarangan Masuk ke Wilayah Orang Lain Tidak Sembarangan Diajarkan Banyak Hal Pokoknya Dari Dampak Virus Corona Itu Hikmahnya Jadi Segini Negatifnya Itu Menjadi Menjadi Pandemi Dunia Ini Membahayakan Saya juga Takut Tadi Bila itu Kita juga Harus bersyukur Dengan adanya Itu Kita Diajarkan Untuk hidup Bersih Tidak Selalu Bergerombol Karena Di dalam Bergerombolnya Orang Dengan Orang Banyak Itu Disitu Ada Negatifnya Juga Kemungkinan Kan Bisa Gibah Atau Membuka Aib Orang Lain Menimbulkan Dosa Itu Dari Virus Corona Ini Mengajarkan Supaya Kita Tidak Wibah Itu Intinya Menjaga Kebersihan Kalau Dulu Sebelum Ada Virus Corona Ini Asalah Kita Makan Juga Sembarangan Kadang Tangan Masih Habis Megang Apa Langsung Ambil Makanan Kalau Sekarang Tidak Beraktifitas Kita Cuci tangan Dulu Kalau Dulu Kan Enggak Langsung Makan Langsung Minum Sekarang Enggak Berani Dari pulang Dari Pembergian Cuci tangan Dulu Kalau Saya Dari Pasar Terbarang Pulang Sampai Rumah Mandi Dulu Sebelum Mandi Enggak Duduk Itu Diajarkan Kita Untuk Hidup Bersih Tapi Semoga Semoga Lekas Berlalu Ini Virus Ini Karena Takut Mau Kemana Mana Itu Takut Karena Itu Enggak Nampak Enggak Nampak Dilihat Tuhan Mata Sampai Sampai Disitu Dulu Kalau Suka Dengan Video Ini Dan Kalau Ini Kira Bermanfaat Jangan Lupa Bantu Dengan Subscribe Comment Juga Di Share Ke Sosial Media Kalian Jangan Lupa Jangan Lupa Tombol Lonceng Selamat Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sehat Untuk Kita Semua Sampai